Yaakub meninggal dan dikuburkan. Pembacaan diambil dari Kitab Kejadian, bab 49 ayat 29-33, dilanjutkan dengan bab 50 ayat 1-14. Kemudian berpesanlah Yaakub kepada mereka, dan dikuburkan Abraham beserta Sarah, istrinya. Disitulah dikuburkan Isa beserta Ripka, istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Leah, ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yaakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun. Jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun, bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya. Tidak lama lagi aku akan mati, dalam kuburku yang telah kugali di tanah kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia, berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Gosien. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai di Goren Hatat yang diseberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat setih dan riuh, dan Yusuf mengadakan perkabungan tujuh hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang kanaan, melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yaakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke Tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela, yang telah dibeli Abraham dari Efrom, orang Hed itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya, dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, untuk menguburkan ayahnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang, ia membagi-bagi rampasanya. Itulah semuanya suku Israel. Dua belas jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Demikianlah sabda Tuhan.